Denny Skarista mengaku digrebek di hotel, gua langsung kaget siap salah. Terima kasih telah menonton! Denny Skarista bahkan mengaku setelah digrebek di hotel, ia direhab selama tahun akibat narkoba. Kini Denny Skarista mengaku sudah tobat. Pengakuan Denny Skarista digrebek di hotel diungkapkan setelah banyak warganya curiga jika saat ini masih menggunakan barang tersebut. Karena kerap berbicara belepotan di kontennya. Denny Skarista belakangan jadi sorotan soal pengakuan hidupnya yang selalu bikin kegaduan karena mengaku jadi simpanan pria inisial RD. Yang disebut-sebut sebagai Regi Datau, suami dari Ayu Dewi. Dan terbaru Denny Skarista mengaku Hiki sama selalunya yang pernah terjerat di kanal Youtube pribadinya. Ini mohon maaf ya guys, gua lagi memperbaiki omongan karena dikomplain sama netizen. Katanya ngomongnya belepotan, ungkap Denny Skarista. Terus kata netizen suruh tes BNN, tes aja, haha ini sekalian gua mau cerita pribadi gua. Ini berhubungan sama hidup gua. Lalu Denny Skarista mengungkap kalau ia pernah memakai barang haram tersebut. Ia bahkan sempat ditangkap dan harus menjalani rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Gua sendiri pernah bermasalah dengan narko beberapa tahun yang lalu, 7, 8, atau 9 tahun yang lalu, kata Denny Skarista. Dan gua gak mau ulangi lagi dan gua pernah ketangkap dan sampai rehab. Bayangin aja gua rehab hampir setahun. Kapoklah dan trauma juga. Denny Skarista mengenang detik-detik ketika ia ditangkap polisi. Usai ditangkap, ia pun menjalani rehabilitasi di Lido. Gua make, kelar-kelabing gua sama temen-temen gua itu balik ke hotel buat bongkarin koper gua. Lah tiba-tiba polisi masuk, ngetok pintu, angkat ke atas, taruh handphone. Ujar Denny Skarista, gua langsung kaget siap salah, gua kira temen gua iseng. Ternyata beneran, terus udah gitu ada temen gua yang masuk penjara dan ada sisanya direhab. Selain direhab, gua udah gak mau lagi di lingkungan tersebut. Dari situ gua belajar kalau lingkungan itu penting. Jadi meski temen lo make, lo enggak, lo tetap kena, kata dia. Selebgan Denny Skarista kembali mengebohkan publik setelah mengunggah foto suami Ayu Dewi, Regi Datau. Sebelumnya Denny Skarista belak-belakan mengaku memiliki hubungan terlarang dengan sosok pengusaha yang merujuk pada suami Ayu Dewi. Yakni Regi Datau. Bahkan Denny semakin berani mengunggah foto Regi Datau di Instagram pribadinya. Dia meminta izin untuk memajang wajah Regi Datau dalam pelang toko bunganya di Bali. Di bawah foto Regi Datau memang tertulis nama toko bunga Denny Skarista. Terdapat pula informasi lokasi toko hingga kontak person yang bisa dihubungi. Melalui keterangan caption tersebut, Denny menyapa Regi Datau sembari meminta izin. Halo Pak Regi, izin maaf mau nanya kalau pakai foto Pak Regi buat di neon box, pelang? Toko bunga saya yang di Bali boleh enggak tulisnya? Kalau enggak boleh juga enggak apa-apa sih, ukurannya cuma 3x5 meter kok. Nanya doang lho, imbu dia. Meski Denny Skarista kerap berkuar-kuar terkait kisah masa lalunya pihak Regi Datau maupun Ayu Dewi yang namanya ikut terseret, tak pernah memberikan konfirmasi apapun. Termasuk mengomentari seluruh postingan sang selebgram. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!